Imbas dari kenaikan BBM bersubsidi oleh pemerintah pusat membuat harga tiket kapal speedboot di sejumlah agen tiket turut naik. Bahkan kenaikan harga tiket ini berkisar dari Rp20.000 hingga Rp100.000 per tiketnya. Harga tiket ini terpaksa dinaikkan mengingat harga BBM yang tinggi. Rata-rata kapal speedboot di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungkal menggunakan BBM jenis Pertalite yang mana BBM jenis Pertalite juga turut naik di tingkat SBBU yakni di harga Rp10.000 per liternya sedangkan di tingkat pengecer dijual di harga Rp13.000 per liternya. Imbas dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini para agen noket pelayaran di sejumlah pelabuhan terpaksa menaikkan harga tiket sekitar 20% dari harga sebelumnya di setiap tiket berbagai tujuan. Naiknya harga tiket ini dibenarkan langsung oleh Rahma yang mengatakan sejak harga BBM naik harga tiket di loketnya pun turut naik seperti tujuan Tungkal Tembilahan yang sebelumnya harga tiket di harga Rp115.000 kali ini naik menjadi Rp135.000 per tiketnya kenaikan ini dinilai tidak sebanding dengan penumpang yang didapat sebab sepi penumpang dirasakan oleh para agen loket pelayaran yang ada di sejumlah pelabuhan di dalam kota Kuala Tungkal setiap tujuan kita naikkan Rp20.000 ya Don naik Rp20.000 setiap tujuan keberangkatan biasanya berapa Kak kalau harga biasanya berapa? kalau harga normalnya ketembilahan itu kan Rp115.000 nah jadi kita naikkan Rp135.000 per kepala memang naiknya tinggi kan kalau kita berapa kemarin berapa kali naik itu tak pernah kita naik ya Don ya baru ini kami naikkan tiket mungkin dari agen kita kayak mana Kak? speedboot yang ada ini payah juga dengan jaring minyak nah yang ada di agen kita kan dia melalui data nah payah lah dengan minyak nih sekarang nih susah sementara terpisah koordinator pelabuhan sungai LLASDP Mika Armalina menjelaskan kenaikan harga tiket ini telah ia ketahui sejak BBM naik kenaikan tiket di sejumlah agen pelayaran dinilai masih cukup wajar dan belum diambang batas iya kalau masa kenaikan BBM ini setelah kami melakukan pendataan bahwa harga tiket yang gede yang naik contohnya yang di PT Karyo Budi di Sopi Jading terus yang di PT Ismar juga terus yang ke Batam naiknya berapa puluh Kak? kalau naiknya berpandasi antara berapa dong? naik sekitar rata-rata Rp10.000 sampai lagi sampai top sampai naiknya terus kali yang ke Batam dari Rp503.000 sampai Rp600.000 kalau kepentingan itu dari harga normal Rp115.000 sampai Rp100.000 Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!